Selamat ketemu lagi setelah beberapa hari kita tidak berjumpa Sekarang kita ketemu lagi membicarakan terkait keserwijayaan Berdasarkan tayangan Youtube melalui akun saya, melalui channel saya Ada yang berkomentar atas tayangan video yang lalu Komentar itu mengharapkan agar tayangan yang saya buat Itu dia berharap untuk lebih lengkap Dia contohkan misalnya seperti di kampus-kampus Menggunakan whiteboard, menggunakan media presentasi seperti infocus Nah, saran itu sangat baik tentunya Namun, yang saya upayakan melalui tayangan channel di akun saya ini Ini adalah untuk menyederhanakan penyampaian Melalui paparan spontan seperti ini Baik Sriwijaya ini Tentunya Saya bicarakan berdasarkan data-data Data yang bersifat ilmiah Dasarnya adalah data sejarah Data arkeologis Yang artefaktual Saya tidak mencampurnya dengan Ikayat Seperti kita ketahui Ikayat ini banyak yang bersumber dari Ikayat Melayu Nah, memang Dalam sejarah nasional Indonesia Ikayat itu didudukkan pada proporsinya Dia sebagai Ikayat Atau cerita Dalam kajian-kajian ilmiah Ikayat ini Memang bisa dipakai sebagai media jembatan Atau menjembatani Untuk masuk sampai mengantarkan pada Kajian ilmiah Dengan demikian Artinya Ikayat itu Tetap duduk di proporsinya Sebagai Ikayat Tidak dicampur aduk Dengan Sejarahnya sendiri Berbeda dengan Ikayat Melayu Yang bersumber dari Malaysia itu Disana Dicampur adukkan Antara Data sejarah Dengan Ikayat Contohnya saja Misalnya Situs Arkeologis Sriwijaya Di Bukit Siguntang Nah, menurut sejarah Nasional Indonesia Bukit Siguntang itu adalah Situs arkeologis Semua data yang didapatkan disana Bersifat Artefaktual Arkeologis Namun Pada hari ini Ternyata di Bukit Siguntang itu Sudah ada Makam-makam Makam itu Bukan Kuburan Seperti yang dipahami Masyarakat Yang di dalamnya Tentu ada Tubuh atau Kerangka Sisa kerangka Dari Orang yang Dikebumikan Nah Makam di Bukit Siguntang ini Diberi Papan nama Raja-raja Terakhir Sriwijaya Namun Yang dituliskan disana Adalah Tokoh-tokoh Mitos Semua Nah Makam-makam itulah Yang dikatakan Makam Raja-raja Terakhir Sriwijaya Kalau ini Kita Bicarakan Dalam Ranah sejarah Tentu dia akan Tumpang tindih Makam Yang ada di Bukit Siguntang Misalnya Makam Putri Kembang Dadar Itu ada Di tempat lain Di tempat lain juga Dikatakan Ada Makam Putri Kembang Dadar Nah Cerita inilah Yang Mengindikasikan Itu adalah Hikayat Atau cerita rakyat Mungkin Untuk hari ini Kita cukupkan demikian dulu Kita ketemu lagi Di video yang akan datang Terima kasih telah mencabut Terima kasih telah mencabut Sojir Saya